Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Yutanikom Ya, pada video kali ini Kita akan menanam kembali Sereh ya Sebelumnya, kita cari info di google Manfaat Sereh Untuk kesehatan Oke Kita search Nah, di google Banyak sekali artikel ya Yang menjelaskan Tentang manfaat dari sereh ini Nah, kita coba cek Di gambar Untuk bentuk serehnya Seperti apa ya Jadi kurang lebih Bentuk-bentuk sereh itu seperti ini Jadi saat kita searching di google itu Kadang saat kita klik Semua atau all itu belum muncul Item-item Atau hal-hal yang kita cari Tapi perlu kita Klik ke gambar Kemudian kita keklik semua lagi Baru muncul seperti ini Oke, jadi Beberapa manfaat Dari sereh Untuk kesehatan Itu adalah Sumber antioksidan Anti-mikroba Anti-peradangan Detoksifikasi tubuh Mengurangi resiko kanker Membuat pencerahan lebih sehat Dan yang terakhir Membuat diri kita menjadi tenang Oke Jadi pada video kali ini Kita akan melakukan Beberapa percobaan ya Jadi Apakah Sereh itu Kalau mau kita tanam itu Harus direndam air dulu Atau Tanpa direndam itu juga bisa Kemudian Apakah harus dipotong dulu Atau Tanpa dipotong itu juga bisa Nah Semoga nanti Pada video ini Bisa menjadi gambaran Buat teman-teman yang akan Menanam sereh di rumah Jadi ini nanti Kita akan melakukan Percobaan Yaitu Dengan merendam air Dan juga Langsung menanamnya ya Nah ini media yang Saya gunakan adalah Campuran tanah dan sekam Oke Selamat menikmati Oke Alhamdulillah ya Ini sudah kita lakukan Ada yang kita rendam terlebih dahulu Ada yang langsung kita tanam Ada yang kita potong terlebih dahulu Dan ada yang langsung Tanpa dipotong Nah Ini nanti kita akan tempatkan Untuk yang direndam itu Di dalam rumah Dan yang satunya Di luar Di setengah cahaya matahari Oke Alhamdulillah Ini pengamatan Di hari kelima Nah ini yang Kita rendam Tadi Posisi di dalam rumah Ini kita keluarkan terlebih dahulu Alhamdulillah Sudah Terlihat Muncul akar ya Tapi memang Belum banyak Ini juga airnya Air biasa Air PDAM Nah kemudian Yang dipotong Ataupun yang Belum dipotong Sama-sama Sudah terlihat Muncul akar Nah ini Gambarannya Yang direndam Ini sudah terlihat Ada tunasnya Tunas baru Kemudian Yang langsung kita tanam Ini juga masih terlihat Jager Ada terlihat Akan muncul Daun baru ya Dan ini tanpa dipotong Juga masih terlihat Jager Oke nanti Ini Nanti kita akan Amati lagi Nanti Apakah ada Perubahan Atau membusuk Atau seperti apa Oke Pengamatan Di hari Kesepuluh Ya ini Untuk kondisi Yang direndam Kemarin Sempat saya Tambahin air Ini alhamdulillah Akarnya Sudah terlihat Tambah banyak ya Jadi Yang dipotong Ataupun Yang tanpa dipotong Itu untuk Akarnya Terlihat Tambah banyak Nah Ini yang Dipotong Nah Walaupun Ini Saya lihat Banyak yang Tanpa dipotong Nah ini Jadi Di rumah saya ini Ada tikus ya Jadi yang dipotong Dan ditanam ini Dihancurkan Hilang Diambil tikus Gak tau kemana Nah ini yang Tanpa dipotong Terlebih dahulu Dan langsung Kita tanam Kita coba cek Untuk akarnya Ini agak Susah Dicabut ya Nah Untuk akarnya Sudah terlihat ya Jadi Semisal Teman-teman Akan menanam Itu Mau direndam Terlebih dahulu Atau Langsung Ditanam Ini mungkin Bisa sebagai Gambaran Ini alhamdulillah Sudah muncul Akar juga Nah ini Akan coba Kita tanam Lagi Kemudian Yang kita rendam Kita tanam Juga Dan kita cek Atau kita amati Di hari-hari Berikutnya Apakah Ada perbedaannya Nanti Oke Selamat menikmati Oke Ini kita Pengamatan lagi Ini kemarin Saya coba Tanam kembali Ya teman-teman Jadi saya Ambil Serah Kemudian Saya potong Dan langsung Saya tanam Ini berarti Di hari ke 7 Kurang lebih Ini belum terlihat Muncul akar Kita akan Coba cek Satu persatu Apakah Ada perkembangan Akar Atau Seperti apa Nah ini Untuk kondisi Yang tanpa Direndam Jadi langsung Kita tanam Tanpa dipotong Juga Karena yang kemarin Yang pertama Kita potong Dan langsung Kita tanam Hilang Di bawah tikus Jadi Teman-teman Yang ditanam Di rumah Hati-hati Oke Ini Alhamdulillah Akar juga Terlihat Jadi indikasi Untuk keberhasilan Itu bisa dilihat Dari akar Dan munculnya Tunas-tunas baru Jadi Misal Terlihat muncul tunas Tapi kok akar Itu belum ada Ya Masih ditunggu Aja lah Mudah-mudah Nanti akarnya muncul Ini juga akar Sudah terlihat Oke Sedikit tips ya Teman-teman Jadi Saat teman-teman Akan menanam Serah ini Pertama Kalau bisa Pagi Atau sore Jadi Jangan siang hari Jangan panas-panas Terus kemudian Kita tanam Oke Ini yang Kemarin Kita rendam Terlebih dahulu Kemudian Kita baru tanam Kita coba Cek akarnya Oke Alhamdulillah Akarnya juga Masih terlihat Nah Ini juga ada Tips Bagi teman-teman Yang akan Menanam serah Merendam terlebih dahulu Itu Kondisi saat Dipindah Di media Tanam seperti ini Itu Jangan ditempatkan Di tempat terduh ya Saya sudah mencobanya Itu ternyata Malah Malah jadi Membusuk Nah Ini kemarin Yang sudah Ada akar Ternyata Nah ini Kemarin Saya temukan Kondisinya Di luar Karena Diganggu tikus Nah yang satunya Malah akarnya Jadi tidak ada Teman-teman Oke ya Jadi Kondisinya Seperti ini Kita coba Tanam lagi Oke ya Itu tadi Ada tips-tipsnya Juga Jadi Jadi Saat teman-teman Akan Menanam Kondisinya Bisa pagi Atau sore Jangan siang Kemudian Saat teman-teman Akan menanamnya Di Setelah direndam Itu juga Langsung dipanasan Setengah panas Seperti ini Tidak apa-apa Nah Untuk kondisi Langsung tanam Di lahan Itu juga Bisa langsung Ditanam ya Teman-teman Jadi tanpa Perlu dipotong Atau direndam Langsung Ditanam Seperti ini Juga bisa Nah ini Kondisi Di lahan Kemudian Ditanam Dan disiram Insya Allah Serih juga Cukup mudah Untuk tumbuh Oke Ini tadi Beberapa Kondisi Dan percobaan Saat kita akan Menanam Tanaman serai Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Oke 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 Selamat menikmati